Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya mohon maaf tadi Ada problem sedikit sehingga Baru kesampaian di akhir ini Salam urma Salam ta'zim buat Buya Syakur Dan sahabat namanya Jangan Fuad ya Yang suaranya Suara khas suara pecinta ini Ini kalau diduetkan Dengan Kiai Saba Kang Rahmat Itu luar biasa itu Suaranya juga khas Oke saya Sampaikan closing statement Kaitan dengan Apa namanya gelombang cinta Tadi yang dibacakan Yaitu yang judulnya Tadi apa Tentang apa Dialog antara hati dan Logika Dialog antara Hati dan logika Pertama Sebelum saya lupa Nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan Penting menurut saya terhadap Buya Menurut Rumi Dalam Kitab Mas Nawinya itu Akal Itu seringkali memang dicelah Dan dikecam oleh Banyakan kaum sufi Tapi Tapi Rumi berusaha Saya pikir Rumi memberikan sebuah Pandangan yang proporsional Rumi membagi akal Dalam Kitab Mas Nawinya itu Dia sebut ada Akal yang Zaho Ada yang Mazaho Akal yang Menyimpang Disebutnya dengan Akal yang Zaho Ada akal yang Akal yang Kuli Itu yang akal Disebutnya dengan Akal Mazaho Dia menceritakan dalam Sairnya Dalam baik Sairnya itu Akalnya Kobil Akalnya Kobil itu Adalah akal yang Zaho Karena dia memunuh Saudaranya sendiri Ada hasud dalam dirinya Ada sifat tercelah Dalam dirinya Ya Maka akalnya pecinta Adalah Akalnya 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 Habil Akal Mazaho Nah Dalam puisi Dalam gelombang cinta Bagi yang dibacakan Salah satu Kalimat kunci Yang saya tangkap Di situ Dikatakan Kesepakatan bersama Antara hati Dan akal Bagaimana menciptakan Nah ini ya mungkin Yang sebuah menjadi Problem yang sulit Menyatukan Antara hati Dan akal Yang seringkali Justru Dalam posisi Berhadapan Nah kira-kira Apa yang Bisa Kiatnya seperti apa Untuk bisa menyatukan Antara akal Dan hati Kemudian Dalam kajian Makrifat Biasanya gini Bu ya Nanti mungkin Saya minta tanggapan Kepada Bu ya Seringkali Perempuan Itu Ditampilkan Sebagai Orang yang Berperasaan Orang yang Selalu menggunakan Emosinya Dan lebih Dominan itu Ya Perempuan Dilihat dari Dalam kajian Makrifat Adalah Makhluk Mawjud Yang lebih Memancarkan Asma Jamali Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara Laki-laki Sementara Suami Laki-laki Itu lebih Dominan Menampilkan Asma Jalalinya Laki dengan Kewibawaannya Dengan Kepintarannya Perempuan dengan Kelembutannya Nah Seringkali Ini Antara Asma Jamali Dan Jalalini Dibenturkan Tidak Ketemu Nah Bagaimana Bisa Antara Asma Jamali Dan Jalalini Bertemu Memadu Nah Seringkali Masalah-masalah Rumah tangga Pertengkaran Pertempuran Dan Apa namanya Berbagai Masalah Yang disampaikan Oleh Bu ya Itu Sebetulnya Pertarungan Antara Dua Asma Ini Asma Jamali Dan Asma Jalalini Bagaimana Ini Bisa Mempertemukan Pertanyaan Sayang Bu ya Bagaimana Ini Juga Nyambung Dengan Ini Sebetulnya Satu Pertanyaan Saja Yaitu Apa Supaya Akal Tadi Yang disebut Oleh Rumuh Akal Mazal Dan Hati Yang Kolbun Salim Ini Bisa Tidak Ifrod Dan Tafrit Ini Penting Menurut Saya Gimana Jadi Kadang-kadang Kita Kebanyakan Laki-laki Uang Ngandal Cuma Akal Saja Kita Tidak Punya Perasaan Dan Perempuan Kemudian Mencelah Kita Kamu Dasar Bapak Tidak Punya Perasaan Tidak Punya Itu kan Sementara Kita Ketika Kita Melihat Pasangan Kita Kita Kamu Pakai Akal Kamu Kamu Kok Segoblog Itu Nah Ini Bagaimana Supaya Tidak Terjadi Ifrod Dan Tafrit Dalam Dua Hal Ini Dalam Akal Dalam Logika Dan Dalam Hati Saya Lagi Itu Saja Apresiasi Saya Saya Berterima kasih Beri kesempatan Dan Kepada Jangan Fuad Insya Allah Nanti Kapan-kapan Bisa Berjadat Rahmi Dan Teman-teman Dari Al-Tifak Ya Al-Masahlan Marhaban Wihudurikum Dan Sehat Walafiat Semuanya Ini Saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Dijawabnya Saya kira Nanti Pas Di Closing Karena Kita Masih Menunggu Yang Lanjut Untuk Closing Saya Atau langsung Sebaiknya Nanti Lupa Soalnya Silahkan Silahkan Kalau begitu Ini Habib Cinta Saya Ingin Ngasih Referensi Salah Satu Kitab-kitab Tasawuf Yang Banyak Bercerita Panjang Lebar Memadukan Antara Al-Jalal Dan Al-Jalal Itu Kitabnya Iqadul Himam Syarahnya Al-Hikam Imam Junedi Banyak Mungkin Ada Berapa Halaman Luas Sekali Artinya Supaya Kita Menjaga Kesimbangan Equilibre Jadi Ketika Kita Ini Sedang Dalam Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Di situ Yang Diperlukan Adalah Jamal Ya Allah Ketika Kita Sedang Melakukan Ketaatan Ketaatan Di situ Hendaknya Kita Langsung Reverse Kepada Jalal Nya Allah Artinya Ketika Kita Sedang Banyak Masyiat Tidak Usah Putus Asa Engkau Harus Selalu Ingat Kepada Ampunannya Allah Ya kan Begitu Ketika Kita Sedang Melakukan Sebaliknya Kejahatan Kita Juga Harus Melihat Sifat Allah Yang Sifatnya Al-Muntaqimu Al-Jabat Dan Qahar Dan Sebagainya Jadi Banyak Sifat-sifat Yang Mutadad Yang Tadad Fil-aussah Al-Hak Al-Namanya Al-Zahri Al-Batin Al-Mu'izzu Al-Mudhillu Itu Kita Bukan Suruh Diadukan Dalam Kontradik Semacam Itu Artinya Menjaga Kesimbangan Sampai Kepada Nabi Sendiri Juga Dua Hal Yang Tuhnya Berbeda Satu Pegang Pedang Satu Pegang Kembang Melati Itu kan Artinya Kita Bisa Ngasih Reward Kita Bisa Nabok Nah Saya Kira Dalam Kehidupan Semacam Itu Jadi Al-Rajah Dan Al-Khauf Itu Menjadi Satu Kesatuan Yang Equilibri Dalam Diri Kita Kalau Kita Terlalu Khauf Sekali Kita Bisa Putus Asa Kalau Kita Roja Sekali Kita Bisa Lupa Diri Akhirnya Lupa Diri Kemudian Kita Mesti Mengetahui Bahwa Hati Itu Fungsinya Adalah Hati Adalah Merasa Salah Satu Fungsinya Adalah Merasa Tapi Kalau Akal Itu Fungsinya Adalah Memahami Itu Beda Jadi Dia Bisa Memproses Karena Regulator Beda Komposisinya Tapi Ternyata Ini Beberapa Tahun Terakhir Para Ahli Psikolog Di Dunia Menemukan Bahwa Di Dalam Hati Itu Ada Akal Juga Artinya Hati Bisa Memahami Juga Tapi Nanti Di Akal Juga Ada Bagian Sebagian Di Salah Satu Sudutnya Itu Ada Sarap Khusus Yang Dia Juga Bisa Merasakan Tetapi Yang Didominasi Tetap Bawa Hati Untuk Merasa Dan Akan Memahami Jadi Pendapat Semacam Ini Kemudian Secara Kebetulan Kita Juga Melihat Dalam Al-Qurannya Lahum A'yunun Layub Siruna Biha Walahum A'danun Layasma'una Biha Walahum Ulubun Layafqahuna Biha Mereka 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 Punya Hati Tapi Tidak Bisa Memaham Hatinya Berarti Ada Hati Yang Bisa Memahami Ada Tidak Mahami Jadi Tetapi Itu Namanya Akal Hati Yang Ini Namanya Hatinya Akal Jadi Saya Kira Mungkin Mungkin Itu Perlu Dilanjutkan Lagi Penelitianya Sebab Bagaimanapun Antara Hati Dan Akal Itu Ada Komunikasi Imbal Balik Two Way Trafik Ya Empat Jalur Kita Katakan Ada Gelombang Tekan Ada Gelombang Denyut Gelombang Elektromagnetik Dan Sebagainya Ada Gelombang Yang Lainnya Yang Paling Berbuat Gelombang Elektromagnetik Kalau Kita Bisa Bisa Manfaatkannya Kita Bisa Mesuggesti Orang Kita Bisa Menghipnotis Bisa Mempengaruhi Pikiran Orang Dan Sebagainya Ini Ilmu Dan Hipnotis Bagaimana Persuasi Seperti Cuci Otak Propaganda Dan Sebagainya Itu Wilayah Kerja Bagaimana Kita Memanfaatkan Potensi Akal Dalam Membentuk Itu Banyak Sekisah Sama Itu Jadi Saya Kira Ketika Rumi Itu Ingin Membela Apa Berbeda Pendapat Dengan Para Ahli Sufi Yang Selalu Mencala Akal Saya Kira Pada Tempatnya Ibnu Rumi Tapi Mungkin Ketika Dia Temukan Akhirnya Bukan Akal Yang Di Sini Tapi Akal Yang Ada Di Dalam Hati Terima kasih Rampai 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 Terima kasih.